assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat netizen dimanapun berada saat ini kita akan bikin video tutorial persiapan ya persiapan kendaraan ya kendaraan jika kita ingin menempuh perjalanan jauh atau mungkin mudik ya mudik ke kampung halaman ada beberapa hal yang harus kita persiapkan tentunya mungkin teman-teman di luar sana sudah banyak yang memahami dan mengetahui ya tapi saya ingin kembali review ya beberapa hal yang harus kita persiapkan ketika teman-teman ingin melakukan perjalanan jauh atau mudik ke kampung halaman by the way saya sebentar lagi ya mungkin ya tiga hari ke depan akan melangsungkan perjalanan dari Jakarta menuju Sumatera Barat atau Padang Sumatera Barat tepatnya di Batu Sangkar jadi untuk lebih safety nya kita dalam perjalanan hari kita lihat ya beberapa komponen mobil ya kita kendaraan yang akan kita gunakan ya di dalam perjalanan kita kali ini Mari kita simak teman-teman ayo kita lihat pertama yang pertama tentu teman-teman harus kita persiapkan adalah cek kondisi mesin kita lihat ya kondisi mesin ya pastikan ya kondisinya pastikan kondisinya fresh dan tentunya ya lebih diutamakan di service dulu ya atau kalau udah di service teman-teman bisa dicek ya beberapa komponen ya pertama tentu pastikan olinya kendaraan itu kan yang paling penting adalah oli ya oli sama air ya oli sama air dan juga tentunya masalah pengapian pengapian oli air pengapian itu jadi penting ya untuk kendaraan kita karena apalagi kita perjalanan jauh jadi jangan sampai olinya habis kering dan juga apa namanya airnya kering kemudian jangan sampai pengapiannya akinya atau acunya tidak berfungsi dengan baik ini aki ya kalau kita lihat teman-teman ini masih masih bagus ya karena akinya ini masih beberapa bulan yang silam ya kita belinya di soft and drive ya tapi ini bukan endosan ya masih layak-layak layak pakai layak guna ini ya untuk perjalanan jauh karena kalau untuk pengukuran aki itu kita lihat ya karena ini metik jadi kita bisa lihat ini masalah pengapian itu atau kekuatan aki itu ketika kita starter ya kuat apa tidak apalagi kalau misalnya mobilnya sudah ditaruh beberapa hari gitu biasanya kalau akinya tidak bagus acunya tidak bagus biasanya tidak kuat starter ya nah kemudian pertama adalah oli pastikan oli oli mesin ya kan pastikan oli mesin nah ini masih bagus ya dan masih full ya ini ada sticknya ini ada batasannya di sini ya nanti teman-teman yang udah punya mobil pasti tahulah ini hanya review saja ya hanya review biar teman-teman jadi ingat kembali apa saja yang harus jadi versi satu oli ya oli mesin yang kedua karena ini mobilnya metik teman-teman ya kita lihat oli metiknya ya ya pastikan oli metiknya masih bagus ya ya wangi masih wangi ya tidak bau bakar kalau terlalu lebih gilat juga boleh tapi jangan lebih mabok warnanya juga masih merah ya kalau hitam ya itu berarti udah kurang bagus ukuran juga masih oke oke oli metiknya karena ini metik oke nah berikutnya setelah itu air radiator nah coolant nya ini coba lihat di sini di zoom ini coolant ya harus perhatikan ini harus full ya bukan tulisannya kan ada nih full tulisannya sampai di sini ada garis dua di sini ya jangan sampai meluber karena meluber juga tidak ada manfaatnya ya nanti kalau pas dia panas dia akan muncret-muncret katikan air ini yang air radiator ya kalau misalnya ini kan posisinya kan masih panas ya mesinnya jadi kalau saya biasanya kadang-kadang set ngecek juga di sini tadi atau oke kemudian tentu ya kalau bisa di tune up juga dilihat dilihat dunia juga apa namanya nih sering hawanya nih kalau perlu harus kita perhatikan juga nih sering hawanya nih bagaimana kondisinya bagus apa tidak ya nah gua ini ya masih kondisi ya kondisinya masih lumayan lah ya tapi meskipun ini masih lumayan tapi kayaknya udah sepertinya udah hitam nanti sering hawanya ini akan saya tukar Insyaallah nih ya karena ini penting nih ya biar tenaganya lebih jreng jangan sampai nanti ya masalah ya di perjalanan oke teman-teman ya masalah mesin akinya oke air radiator udah cek kemudian ini tabungan tambahan air radiator nah ya karena kita perjalanan ini ya kita cek tadi oli juga udah oli mesin li mesin dan juga oli transmisi ya Nah sekarang ini kalau bisa businya ganti ya businya ganti biar biar lebih jreng gitu ya Nah tapi kalau masih baru ya maka boleh silahkan digunakan nah kemudian ini teman-teman oli oli rem coba lihat oli remnya ya nah ini oke jadi harus dicek ya ukurannya ini masih maksimal ya berarti masih bisa digunakan tidak perlu ditambah ya ya sebenarnya kalau biar lebih fresh itu harus dilakukan pengurasan secara berkala air ya tapi ini karena masih mumpuni ya maka kita tidak akan ganti pastikan fumble juga ini teman-teman kan ada fumble nih fumble nya dilihat kondisinya ya kendor apa gimana ya gimana ya Fumble ya fumble dan kemudian tentunya ya kipas ya rek dilihat kipasnya ya dikasih yang sini ke kipas radiator perhatikan kipasnya lecet atau gimana atau pecah atau longgar ya nah kemudian ya secara keseluruhan ya kita perhatikan adalah kabel-kabelnya ada enggak sesuatu yang ganjil dan aneh di sini kabel-kabelnya perhatikan kondisinya posisinya normal atau tidak takut juga kan kadang-kadang mobil yang di kebon atau dimana jarang dipakai itu dihinggapin tikus oke teman-teman sekring-sekring disini perhatikan juga nih nah ini biar teman-teman jadi pada mahir pada tau ya sekring nah ini sekringnya sebenarnya harus dibesihin ini karena udah banyak berdebu sekring oke aman masih bagus semuanya gimana cara masang oke udah sekring udah nah kemudian terakhir ya tentu dari komponen depan kita cek lagi lampu lampu teman-teman lihat ini lampu lampu kita cek tunggu dulu ya kita lihat ya kondisinya silahkan di ini bagaimana lampunya oke ya ya oke lah ini hidup semua lampunya karena ini di siang hari jadi gak terlalu kelihatan tapi lampunya harus diperhatikan semuanya harus komplit dan hidup ya jangan sampai nanti ada yang mati di tengah perjalanan apalagi kan track Sumatera itu luar biasa serem-serem mengetahuan ya oke lampu udah ya berikutnya teman-teman kita perhatikan ban ayo ya berikutnya ban nah perhatikan ini teman-teman yang mau perjalanan jauh touring yang mudik perhatikan ban kondisinya coba di zoom di deketin ini ya jadi ini adalah apa namanya ya raginya ini gerigi harus ini harus dicek apakah sudah botak atau masih layak pakai ya kalau sepertinya ini masih layak pakai nah kemudian perhatikan pelek ya dengan ada yang peyang atau pecah pinggir-pinggirannya karena banyak juga kejadian ya karena ini tracknya jauh Sumatera itu kan jalannya ada juga yang berlubang ya kan ekstrim itu peleknya ada yang retak gitu-gitu ya pernah sekali waktu itu teman saya mudik itu peleknya pecah apalagi pelek racing yang abal-abal gitu ya itu sangat rentan sekali untuk terjadi crash di jalanan pecah peleknya itu untung ada ban serepnya kemudian di samping pelek perhatikan tekanan ban kalau ini kan 32 nih ya jadi pastikan semuanya 32 kalau bisa itu kan bannya yang bannya apa anginnya angin yang itu ya lebih bom bensin itu kan disitu diisi atau dimana aja lah yang penting tekan ini harus seragam 32 ini 32 ini mobil saya ini 32 rem ya cek remnya memang sih kita kalau ngecek remnya itu harus dibuka ini ke dalamnya tapi paling tidak kan kita ketika kita bawa ini mobilnya kan masih pakem atau tidak remnya dan tadi juga ingat remnya itu kan pengaruh dari dua hal pertama minyak rem juga tadi sama yang satu lagi ini apa kampas rem oke baut-baut oke tentunya ya baut-baut jangan lupa dicek juga ada yang kandor bagaimana gitu ya dan terutama juga kunci baut kunci ban dan disertai juga dengan pelek oh pelek sih apa namanya ban ban serup ban serup oke setelah ban dan pelek kita perhatikan tadi tekanan angin juga ya nah kemudian ya merhatikan setelah tadi mesin ya mesin dan juga pelek atau ban kemudian yang berikutnya tentunya kita cek ban serup nah ban serupnya ini ini sudah saya cek beberapa bulan yang silam ini masih bagus bahkan belum pernah dipake ini belum pernah kepake gitu bagus nah kemudian yang berikutnya komponen di belakang nah ini tempat barang-barang usahakan barang-barang yang kita bawa itu ya lepas gitu ya tempat-tempatnya posisinya jangan sampai terlalu ngelubar gitu ya karena berbahaya juga apalagi buat penumpang yang di tengah kalau perlu tinggi nanti ketika ada penjakan turunan gitu ya akan berbahaya usahakan barang-barangnya itu pas ya nah teman-teman jangan lupa untuk ngudik itu kunci-kunci harus dipersiapin kunci-kunci ya kunci-kunci nah ini ada disini kunci-kunci bisa siapin tidak perlu saya buka ya karena yang penting teman-teman asal tau aja nah oke nah berikutnya terakhir nih bagian dari mobil ini jadi lampu udah ini jangan lupa nih ya di subscribe ya di Mansa Channel oke oke berikutnya nah ini perhatikan ya nah setir goyang apa tidak maksudnya goyang ini termuter ya harus muter ya kemudian juga ya rem tangan ya rem tangan juga perhatikan aktif apa tidak karena ini kan tracknya ada yang manjak turunan dan lain-lain kan satu waktu harus dibutuhkan seatbelnya ya seatbel nih harus aktif ya karena kita perjalanan jauh kemudian tentunya apa namanya indikator indikator ya termasuk juga ini indikator bensin temperatur itu harus aktif karena kita perjalanan jauh gak tau kita seperti apa di perjalanan gitu ya nanti mobilnya overhead kan gak bisa nyampe kampung kemudian juga ah ini wiper karena ini musim panas ya musim panas eh sorry musim hujan musim hujan itu kan ya kita kan ya harus ini berupaya sebaik mungkin di perjalanan itu kaca depannya harus bersih gitu ya apalagi kalau perjalanan perjalanan yang jarang kita tempuh jadi jarak pandang kadang-kadang juga menjadi masalah kalau wipernya tidak bagus gitu ya perhatikan wipernya depan wipernya oke oke teman-teman yang berbahagia teman-teman semuanya ya kunci-kunci semua rem udah ya kemudian mesin oke nah ya tentu juga nih perlu juga teman-teman nih ya ada mp3 lah gitu ya buat musik dengarin nasyid kalau saya sih biasanya Al-Quran kalau enggak lagu-lagu Minang karena ini kan perjalanan kita menuju kampung ya ranah Minang biasanya lebih karena perjalanannya jauh kadang-kadang kan boring juga kita gitu ya boring juga ya paling enggak dengerin Al-Quran ya kan nasyid dan lain-lainnya tergantung selera anda lah ya oke teman-teman semuanya nah ini teman-teman kalau ada yang kelewat ini silahkan ditulis di kolom komentar ya ya maklum lah ini kan reviewnya review ngasal-ngasal gitu ya ini berbagi pengalaman aja ya berbagi pengalaman ya beberapa kali turing gitu ya yang harus kita persiapin gitu ya nah oke teman-teman yang berikutnya tentu harus kita siapin ini nah ini disini nih ada itol ya persiapin ini karena kita kan perjalanan yang jauh nih itol ya kalau untuk Sumatera itu ya paling enggak sekali jalan kita isi 1 juta lah ya 1 juta nanti kan naik kapal lagi itu kan itol siapin itolnya ya kalau kapal katanya sekarang Perry nggak pakai itol ya nanti tiketnya dibeli disana katanya nah itol siapin lah pokoknya kan dari sini kan ke Merak itu kan ya sudah kena 50 ribuan lagi nanti belum lagi kan tol trust trust Sumatera siapin itol tentunya itol tentu ya berarti kan harus disiapin uangnya ya ya jangan lupa juga nah ini jadi penting nih nggak bisa jadi pulang nggak jadi mudik nggak jadi turing kalau nggak punya uang jadi uang pastiin dompetnya ada uangnya ya kan jangan sampai nanti dompetnya pastiin ini dompet nah ngomong-ngomong masalah uang duit ya usahakan duit jangan ditaruh di dompet taruh dimana gitu di bagian mobil kita ini nggak lebih aman jadi dompetnya jangan terlalu ini isi aja secukupnya aja taruh uang dimana gitu di jog atau dimana ya atau di tempat-tempat yang mungkin tidak ter deteksi ya karena khawatir juga nanti ada sesuatu di perjalanan kan kita lebih selamat gitu uangnya nggak di ini ya nah yang terpenting surat-surat teman-teman surat-surat harus hidup nah Alhamdulillah kemarin bulan eh di bulan 10 ini ya bulan 10 kemarin baru bayar pajak ya tanggal tanggal 10-an lah ya bayar pajak dan itu surat-surat udah ready pajak udah ready jadi aman perjalanan jauh insyaallah tidak ada gendala itu ya jadi surat-surat lengkap dan juga jangan lupa simnya ya sim disini disini sim kalau simnya nggak hidup ya bahaya juga nanti ada nanti terjadi di perjalanan musibat crash atau razia dan lain-lain kan sim kita harus ready harus hidup ya kan surat izin mengendaranya oke teman-teman itu saja mungkin kalau saya jangan lupa lagi bawa hand sanitizer karena ini zaman corona ada hand sanitizer ada di inspektan jadi bawa jangan lupa dia dibawa oke nah teman-teman semuanya spion udah oke dan lain-lain ya untuk persiapan mudik udah oke menurut saya mobil ini layak untuk mudik ya mudah-mudahan lancar di perjalanan yang penting yang terakhir adalah jangan lupa teman-teman berdoa ya baca doa berdoa lah pokoknya silahkan baca doa ya sebelum memulai perjalanan jadi mudah-mudahan perjalanan kita dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala ya dan dijauhkan dari marabaya ini yang terpenting jangan sampai kita lupa berdoa ya jadi berdoa oke teman-teman jadi itu saja mungkin barangkali ya ini udah oke ya spion, lampu, ban, mesin juga udah kita cek tadi nah jadi tinggal berangkat ya ke tujuan masing-masing selamat ya menempuh perjalanan perjalanan yang jauh mudah-mudahan bermanfaat ya dan kalau ada yang ketinggalan teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar mohon maaf ini reviewnya acak aja review suka-suka hati aja jadi gak ada konsep ya sebisanya aja seingatnya aja ya untuk persiapan mudik ya dua hari lagi tiga hari lagi insyaallah dari Jakarta ya from Jakarta to Sumatera insyaallah mudah-mudahan aman di perjalanan bagi teman-teman yang ngeliat mobil ini youtube ini jangan lupa like share and subscribe ya dan liat ini ada logo terucinya juga kalau teman-teman liat ini silahkan di dim di kode ya karena teman-teman mungkin ada yang ikut komunitas juga silahkan di halo-halo nanti di manapun kita ketemu ya siap oke sambil kita ngopi-ngopi bareng nanti demikian saja teman-teman ya review kita pada sore hari ini selamat menempuh perjalanan ya jangan lupa tadi membaca doa sebelum melakukan perjalanan demikian terima kasih